Waktu tadi siang aku nge-live tuh lucu sih Ada yang bilang ya salah satu followers aku tuh kak di live tuh bilang gini Kak katanya kalau di tetangga sebelah kalau misalnya kita mau naikin vibrasi itu Harus ada penghubungnya Penghubung apa tuh ya katanya kalau misalnya mau vibrasinya tinggi tuh harus ada penghubungnya Ya suka aneh-aneh aja deh Ya ingat ya otak kamu itu terhubung langsung sama Tuhan Ya sebagian dari Tuhan itu ada di dalam jadi kita Ya kenapa ya aku ngomongnya gitu So centil cancel delete ya Jadi suka gimana gimana Suka ngatak Ya jadi ingat ya teman-teman Kalau misalnya teman-teman muslimah tau ya Sesungguhnya Allah itu dekat Sesungguhnya aku itu dekat ada di surat mana Surat Al-Baqarah ya Dan teman-teman kamu itu tidak butuh perantara Tidak butuh siapapun untuk kamu bergetar Ya untuk kamu bervibrasi besar Ya lah kalau misalnya kamu berpikir itu adalah vibrasi kamu Ya makanya kalau misalnya aku pribadi Misalkan jualan apa-jualan apa aku pasti kasih nih lu berpikirnya kayak begini ya Tolong ya berpikirnya kayak gini ya Afirmasi itu adalah pikiran kamu Ya makanya kenapa aku tuh bener-bener kayak Kalau kamu mau sukses disini nih afirmasinya Kalau kamu mau sukses yang ini nih afirmasinya Pasti aku kasih afirmasinya Ya aku juga kasih tata cara doanya seperti apa Kamu tidak butuh kalau misalnya kamu tidak mau pakai afirmasi aku juga Pikir aja pakai pikiran kamu sendiri Kalau misalnya kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan Seperti apa sih normalnya Gitu loh Ya aku tuh bener-bener udah ngejelasin di setiap video-video aku Gimana caranya bikin afirmasi Gimana caranya bermanifestasi dengan benar Kenapa harus direpetisi Seperti video yang sebelumnya Kenapa harus direpetisi Atau gak nih aku liatin lagi ya sebentar Lihatlah ketika kamu merepetisi afirmasi kamu Nyuron-nyuron di otak kamu itu saling tali temali Nantinya semakin besar Membuat sirkuit yang akhirnya nanti sampai ke alam semesta Gitu loh Sekarang perantaranya apa Harus mindahin otak kamu ke otak orang lain Gimana Ya gitu Enggak harus kayak gitu Kamu itu langsung terhubung sama Tuhan Kalaupun misalnya kamu pengen naikin vibrasi Misalkan kayak gitu Berkumpul lah dengan orang-orang yang memiliki frekuensi besar Juga itu bisa Ya dengan cara apa Coba deh Berkumpul sama orang-orang yang tenang Ya kalau misalnya kamu mau di 3D nya berkumpul dengan orang-orang tenang Ya atau misalnya datang ke life aku Disana energinya orang-orang itu besar-besar Karena dia Bener-bener Ya mereka itu bener-bener fokus Ya mengarahkan Pada apa yang memang mereka inginkan Jadi mereka itu gak pernah kasih kesempatan untuk sedih Kalaupun sedih Pasti sama aku dimarahin Hei kamu maunya apa Kamu maunya apa Aku pasti kayak gitu Ya Kakak udah aku kasih solusi Kakak harus begini Berpikirnya seperti ini Kakak maunya apa Aku pasti tegas Karena apa Biar vibrasi kamu juga naik Biar pikiran kamu juga berada di kondisi bahwa kamu sudah memiliki yang kamu inginkan Ya kamu tidak butuh apapun Kamu cukup berpikir bahwa kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan That's it Ya dan kamu harus terhubung sama Tuhan Ya masa itu Ya butuh perantara apa Perantaranya batu Perantaranya apa Suka ada-ada aja gitu Orang-orang itu ya Kadang-kadang Ya masya Allah Ya coba dijelaskan Perantaranya itu seperti apa You are always manifesting Because you are always thinking Ya kalau kamu selalu berpikir Berarti kamu selalu bermanifestasi Entah itu manifestasinya negatif Atau manifestasinya itu positif Ya tergantung kualitas pikiran kamu itu seperti apa Disitulah vibrasi kamu bisa terlihat Ya otak ini adalah stasiun pemancar Dan juga stasiun apa Penangkap Makanya apa yang kamu fokuskan Itu menjadi saluran Ya atau misalnya frekuensi yang kamu pilih Ayolah Be smart guys Gitu loh ya Makanya butuh ilmu itu Biar apa Biar teman-teman tuh ngerti Aku tuh gak pengen teman-teman itu Cancel delete ya Dibodoh-bodohi Tapi aku yakin lah Teman-teman pintar Teman-teman udah bisa filter Mana yang benar Mana yang enggak Selalu ya Selalu ya Selalu kembalikan lagi sama Tuhan yang teman-teman yakini Kembali lagi pada kitab-kitabnya teman-teman Ingat ya Kalau misalnya kita menggantungkan sesuatu sama 3D 3D kan udah basi Ngapain harus digantungin sama 3D Apalagi sama kartu Ya Apalagi sama batu Kalau kata Florence ya Guru aku orang Perancis Ya Ngapain kamu katanya Nginiin sama batu Katanya batu gak bisa nolongin kamu apa-apa Katanya gitu Gimana sih Janganlah Guys please Ya gantungkanlah pada yang maha hidup Yang tidak akan pernah mati Siapa Tuhan Karena kalau misalnya teman-teman muslim Mati hati lah gitu Takutnya musrik Ya gitu Kalau misalnya kita Muslim ya Aku udah sering kasih tau Kalau misalnya kita bergantung Selain pada Allah Selain pada Tuhan Seperti apa Seperti laba-laba yang membangun rumah Sesungguhnya Rumah laba-laba itu adalah yang paling lemah Ya teman-teman Kalau misalnya kamu menggantungkan pada apa yang solid Yang bisa kamu lihat seperti itu Ya itu kan bisa hancur Ya coba deh Bergantung pada yang tidak terlihat Dan itu tidak akan pernah hancur Siapa Tuhan Ya Sumber energi kita Ya sumber dari segala sumber Makanya kamu menggantungkan sama siapa Mintanya sama siapa Ya gitu Makanya Suka kadang-kadang Ngerti gak sih konsep tentang five dimension gitu loh Ya five dimension itu adalah Ketika kamu terhubung dengan Tuhan Menyatu dengan Tuhan Katanya gitulah bahasanya tuh Ya Seperti yang Kalau misalnya teman-teman yang kristian Harusnya tau ya Ada di salah satu chapter Di Bible tuh kayak I am one with God gitu loh Sesungguhnya aku tuh Menyatu dengan Tuhan Ya maksudnya itu terhubung Ya terhubung dengan Tuhan Ketika kamu terhubung dengan Tuhan Sudah pasti apapun yang kamu inginkan itu Tuhan guidance Ya Tuhan kasih tunjuk gitu loh Kalau misalnya di kita konsepnya Seperti apa surat al-fatihah Ya Seperti Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim gitu ya Dengan memuji nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Ya Tuhan pemilik alam semesta ini Ya Dan juga Kita tuh benar-benar minta sama Allah tuh Kayak Ya Allah berikanlah aku jalan Jalan yang bukan kau murkai Gitu loh Ya tapi jalan yang lurus Yang kau berikan nikmat Seperti Engkau berikan nikmat kepada orang-orang yang ngesoleh Ya Jadi seperti itu gitu loh Komunikasinya itu benar-benar Ke atas Ya satu arah Gitu loh Ya Allah aku pengen yang ini Aku serahkan kepadamu Jadi kalau misalnya udah beres afirmasi juga Aku serahkan kepada Allah Bukan serahkan pada 3D Ngecek mulu Kontrol mulu Ya Kontrol itu Harusnya di Tuhan Biarkan Tuhan yang kontrol Biarkan Tuhan yang Fokus pada detailnya Ya bagaimana Tuhan akan memberikan kepada kita Don't focus on the how On the when On the why Eh oh why mah pasti ya Kenapa kita ingin itu Kenapa Ya karena aku pantas Ya karena aku pengen itu Nggak masalah Why Ya Jangan fokus pada when When Kapan terjadinya Gimana caranya Dan lain-lain detailnya Itu serahkan pada Tuhan Makanya kenapa 3D itu sudah basi Ya 3D itu realita Sekunder Realita utamanya dimana Disini Alam sini Ya Ingat Aku udah kasih tau ke teman-teman Please Ya Bismarck Teman-teman Aku yakin kok Teman-teman itu pintar Ya teman-teman itu pintar Makanya perlu ilmu untuk hidup kita jauh lebih tenang Ya jangan gantungkan hidup kamu dengan Apa yang dikatakan oleh kartu Apa yang dikatakan oleh zodiac Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang Oh kamu hidupnya kayak begini Misalkan dia itu bisa punya six sense Blah-blah-blah hidup kamu tuh begini-begini Ya mungkin yang dia lihat hanya hari ini Ya energi kamu hari ini Energi itu kan nge-flow Ya nggak stuck Kecuali kamu mikirnya itu-itu mulu Ya Sial mulu Misalkan Aduh ya Allah Ya Kalau misalnya orang yang percaya sama kesialan itu Itu juga katanya Salah satu dari musrik rugi Ya Salah satu yang bisa merubah nasib kita itu apa Dengan doa Makanya doa kamu gimana Ya Kamu percaya sama Tuhan nggak Kalau misalnya kamu nggak percaya sama Tuhan ya sudah Ya Kita jadi gontok-gontokan Ya Muncik Sunda mahjiga merebutkan Paisan kosong Makanya kata Allah mah Jangan pedulikan orang yang bodoh Ya Karena percuma Bakal berbusa Kalau sama orang yang nggak ngerti Gitu ya Jadi Aku harap video ini Bisa Ngebuat teman-teman lebih light Ya Lebih Punya gambaran Pencaang gitu loh Ya Bercahaya Ya Jadi Oh Gitu ternyata kak Ya Gitu Semua karena Tuhan Semua karena Allah Ya Kembali lagi pada kitab teman-teman Aku yakin teman-teman itu pintar Ya See you in another Video Tetap bersama aku Anay Di teman manifestasi channel Channel yang paling kalian cintai Bersama coach Yang paling kalian sayangi Satu-satunya Bye Bye